Selamat sore Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan seluruh rangkaian ibadah keluarga bersama dengan seluruh pelkat. Mari kita bersaat teduh sejenak. Selamat sore Bapak Ibu. 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 Berpadu suara. Terima kasih. 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 Amin. Amin. Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah sumber hikmat, anugerahkan kepada setiap kami anak-anakmu, hikmatmu, sehingga kami dimampukan untuk memahami setiap rencana Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Dengar doa kami Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil di dalam Kitab Amsal Fasal 20, ayat 4 sampai dengan ayat 5. Bapak-Ibu yang terkasih diundang berdiri, kita akan mendengarkan pembacaan Amsal 20, ayat 4 sampai 5. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim penuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbahnya. Demikian pembacaan Alkitab, berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, Haleluya. Silahkan duduk kembali. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih kalau tadi kita sudah memperhatikan gerakan pantomim dari salah seorang pengurus anggota gerakan pemuda. Saya percaya Bapak, Ibu sudah tahu pesannya apa. Pesan yang mau disampaikan lewat pantomim tadi. Karnanya ketika kita baca dua ayat dari Amsal 20, ayat 4 sampai dengan ayat 5, saya hanya coba untuk merefleksikannya begini. Bahwa kalau petani malas, Ibu Bapak dan saya tidak makan nasi. Kalau petani malas, yang pasti sawah tidak ada yang merawatnya. Tetapi sesungguhnya orang malas itu adalah orang yang tidak bersyukur. Orang yang malas adalah orang yang tidak mau menggali potensi dalam kehidupannya. Karakter orang malas, sesungguhnya bukan karena lingkungan. Orang yang malas bukan karena keluarga besarnya malas, maka anak-anaknya malas. Orang yang malas adalah orang yang tidak mampu mengelola apa yang Tuhan percayakan. Bahwa dirinya adalah manusia yang sangat berharga di hadapan Allah. Bapak, Ibu dan kita semua pengurus pelkat yang ada di dalam perjalanan kehidupan persekutuan sepanjang tahun 2021 pasti punya harapan. Tiap-tiap keluarga punya ekspetasi apa yang akan dilakukan sepanjang tahun 2021. Demikian pula dalam pelayanan. Dalam persekutuan kita punya banyak harapan. Nah kalau kita mempunyai banyak harapan, kita ingin sesuatu dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak, Ibu yang terkasih, apa yang dikatakan di dalam dua ayat tadi, mau memberikan penjelasan kepada kita. Kalau mau menuai, kalau mau sukses dalam segala lini kehidupan, maka bekerjalah dengan rajin. Kita rajin, karena Allah sampai hari ini bekerja. Kita tidur, Allah bekerja merancang berkat yang baru. Memberi kesehatan buat kita sampai hari ini. Kalau kita rajin, kita percaya bahwa kita juga akan menikmati hasil kerajinan itu. Orang pandai yang dikatakan di dalam bacaan ayat 5, pastilah orang yang rajin. Tidak ada orang pandai, lalu dia tidak rajin. Pasti dia rajin untuk melakukan dan mengelola apa yang Tuhan percayakan. Orang yang pandai, pastilah orang yang rajin membuat segala perencanaan. Baik dalam kehidupan pribadi, dia mulai menghitung untung rugi. Dia berupaya untuk merancang dengan baik. Di dalam kehidupan dunia era digital sekarang ini, Bapak Ibu yang kekasih, kita masing-masing, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19, sudah hampir satu tahun nanti, bulan Maret. Kita bersama-sama bersyukur, ternyata Bapak Ibu dan kita semua pada akhirnya tetap membangun diri, kualitas diri, menjadi orang yang mungkin tadinya malas berdoa, sekarang rajin berdoa. Orang yang tadinya jarang ke gereja, akhirnya sekarang dengan keinginannya dia datang bersekutu, gereja ini rasanya sudah tidak punya tembok, dia tinggal memilih dengan jarinya saja. Artinya, kita membangun diri kita untuk menjadi pribadi yang cakep. Karena, roh kerajinan itu sendiri, Tuhan berikan kepada setiap orang. Nah, apa yang disampaikan di dalam kitab Amsal ini, Amsal 10 sampai Amsal 20 itu merupakan produk dari, apa yang seringkali kita kenal, seseorang pemimpin seperti Salomo. Nah, Salomo bisa mengungkapkan berbagai nasihat, itu produk binaan orang tuanya, yaitu daun. Dia coba merangkum semua materi-materi yang dia terima dari orang tuanya. Maka, dalam persekutuan pada sore hari ini, warisan apa yang akan kita berikan sebagai produk binaan untuk anggota keluarga. Enam pengurus pelkat ada bersama-sama di tengah persekutuan jemaat. Sepanjang tahun 2021 sampai 2022, pengurus kategorial ini akan mempersiapkan kader dalam proses kepemimpinan ke depan. Akan merancang semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sepanjang tahun kerja berjalan. Bapak-Ibu yang terkasih berdoa lah untuk pengurus yang akan berkarya bersama-sama dengan kita, sehingga pengurus akan menjadi pengurus yang rajin, karena mereka tetap bertekun dalam doa. Para pengurus yang ada baik inti maupun yang ada di Bajem, Polas Asi, Cipacing, pengurus yang ada pun tetap berkarya, memberikan yang terbaik, merancang pekerjaan pelayanan, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan indah, bahwa setiap anggota warga jemaat, anggota pelkat akan menjadi orang-orang yang rajin karena kekuatan roh kudus. Terpuji Kristus. Amin. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu, serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia, serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu, serta sejahtera ditambahkan padamu. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengungkapkan doa syukur kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapak kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami semua boleh kembali hadir bersama-sama di dalam ibadah keluarga. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai kami semua yang hadir saat ini, supaya firmanmu Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi pedoman bagi kami dalam melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasat melakukan setiap firmanmu dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami juga datang secara khusus untuk membawakan gerejamu di seluruh muka bumi ini. Tuhan, di dalam kondisi yang masih di dalam segala keterbatasan akibat pandemi, biarlah Tuhan berkati setiap gerejamu supaya gerejamu boleh tetap menjadi saksi dimanapun mereka boleh berada. Biarlah Tuhan berkati setiap gerejamu supaya memiliki kreativitas ya Tuhan di saat harus dalam keterbatasan saat ini. Secara khusus Tuhan kami juga membawakan gereja kami GPIB Maranata Bandung yang juga harus berada dalam keterbatasan akibat pandemi saat ini. Tuhan Yesus biarlah kami boleh tetap bersemangat Tuhan, kami boleh tetap berkreasi walaupun kami dalam keterbatasan. Biarlah anak-anakmu Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi saksimu walaupun kami selalu di dalam keterbatasan. Kami berdoa secara khusus juga untuk para pendeta, kami juga berdoa untuk para majelis jemaat, kami juga mau berdoa untuk pengurus pelkat, pegawai kantor gereja, Setiap petugas yang boleh mendukung sehingga ibadah boleh berlangsung walaupun kami tidak dapat berkumpul terlalu banyak. Kami percaya Tuhan engkau yang akan berkati gerejamu ini sehingga kami boleh tetap melayani walaupun di dalam kondisi yang harus sangat terbatas. Tuhan Yesus engkau lah yang akan menyertai kami ya Tuhan, sampai kapanpun kami harus berada dalam keterbatasan ini tapi kami percaya Tuhan yang akan menyertai kami, Tuhan yang akan menolong kami sehingga kami mampu menyelesaikan setiap ibadah kami, kami boleh melaksanakan setiap ibadah kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihanmu. Terima kasih Bapak atas penyertaanmu pada hari ini Bapak, Tuhan kami mengucap syukur atas karunia dan bimbinganmu sampai dengan hari ini, sehingga kami dapat masih bisa untuk berkumpul bersama keluarga kami, teman kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Bapak sebentar kami juga mau berdoa untuk penanganan COVID-19 Bapak, khususnya untuk tenaga medis yang sedang berjuang, untuk rumah sakit Bapak di segala macam penjuru dunia ini, kau mau berkati mereka, kau mau berikan semangat untuk mereka dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Bapak kami juga mau berdoa untuk dokter dan juga perawat, yang setiap harinya mereka berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Kau berikan mereka semangat Bapak, kau berikan mereka tenaga untuk mereka dapat melewati segala macam pencobaan yang sedang terjadi pada dunia ini Bapak. Kau juga mau berkati segala macam peralatan medis, agar apa yang mereka pakai untuk mengobati pasien-pasien mereka, dapat membuahkan hasil yang baik Bapak. Sehingga mereka dapat kembali lagi bersama orang-orang terkasih mereka untuk melayani nama Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapak, semua doa ini kami sertakan ke dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami di surga, Allah yang kami sembah dan yang kami tinggikan. Engkau lah tempat tempuhan kami, pelindung dan penjaga bangsa kami, serta juru selamat kami yang hidup, ya Bapak. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kau memberkati pemimpin bangsa kami, terutama kepada Bapak Presiden Jokowi dan para Menteri dan Lembaga Tinggi Negara, tingkat pusat dan daerah. Khususnya kau memberkati anak-anakmu yang ada dalam pemerintahan, berikan mereka hikmatmu agar mereka semua menjadi garam dan terang untuk pemerintahan bangsa kami ini. Dan berikanlah mereka kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah kau berikan kepada mereka. Pada saat ini juga kami berdoa untuk bencana yang menimpa bangsa kami ini, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, bencana alam yang terjadi, gempa yang terjadi di Sulawesi Barat, dan banjir yang melanda di beberapa daerah di tanah air ini. Ya Bapak, ini semua ada maksud Tuhan di dalam semua bencana yang terjadi yang menimpa bangsa kami ini. Bahwa kami sangat tak berdaya di hadapanmu ya Bapak, dan kami butuh pertolonganmu. Dan biarlah semua mata dan hati tertuju kepadamu ya Bapak, khususnya rakyat Indonesia, bahwa engkau lah alah kami yang maha kuasa. Dan pada saat ini, Presiden dan elemen yang terkait Badan Nasional Pencegahan Rencana, Basarnas, dan Dinas Sosial telah turun tangan untuk membantu para korban. Berikanlah mereka kemampuan dan kekuatannya Bapak, dan engkau memberkati mereka. Inilah doa kami ya Bapak, hanya dalam namamu Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, mengkami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan. Masa malamannya Amin Pengucapan syukur Atas setiap pengalaman iman Selalu kita rasakan pertolongan Pertolongannya tepat waktu Anugerah penyertaan Tuhan Sumber hidup selalu dinikmati oleh umat Yang selalu memiliki rasa syukur Maka saat ini Marilah kita bersyukur Serta menyatakan sukacita Melalui pemberian Sukarela Guna menunjang pelayanan Dan penyertaan kasih Tuhan Dengan mengingat Pada pengajaran Alkitab Yang tertulis dalam Galatia 6 Ayat 2 Bertolong-tolonglah Menanggung bebanmu Demikianlah kamu Memenuhi hukum Kristus Aku bersyukur Alas sumber hidupku Dia memberi Rahmatnya kepadaku Puji dan syukur Ku naikkan kepadanya Yang maha kudus Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku Baginya syukur Dan pujian selamanya Dan pujian selamanya Ku naikkan kepadanya Doa Persembahan Amin Adalah wujud syukur kepada Tuhan Adalah wujud syukur Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan Bila hati ada hatiku terus dan cukup Ibadah sejati jadikanlah persembahan Ibadah sejati kasihilah sesamamu Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan Angkatlah hati arahkan pikiran saudara kepada Tuhan Dan terimalah berkat Tuhan Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Bapak dan persekutuan roh kudus Menyertai saudara sekalian Mulai saat ini sampai selama-lamanya Amin 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 Terima kasih.